Kembali di Kompas Siang, saya Paskal Esiswari, sodara. Pertemuan demi pertemuan serta manuver elit politik yang terlihat jelang pemilu Presiden 2024. Senin sore, usai reshuffle kabinet. Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Apakah pertemuan keduanya meredakan isu keretakan karena beda pilihan di Pilpres nanti? Senin 17 Juli 2023, ada pemandangan tak biasa di Istana Negara. Presiden melantik Menteri, Wakil Menteri, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ini tentu di luar kebiasaan, karena Jokowi kerap mereshuffle atau merombak kabinetnya di hari Rabu. Entah apa maksudnya, atau memang ada sesuatu yang mendesak. Satu posisi Menteri yang diganti adalah Menkob Info, yang sebelumnya di jabat politisi Nasdem, Joni G. Plate, yang saat ini sedang berperkara di meja hukum tersangkut korupsi BTS. Usai pelantikan di pagi hari, sorenya Jokowi menemui Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh. Soal reshuffle, Paloh bilang menghormati keputusan Jokowi. Paloh mengaku Presiden telah berkoordinasi sebelum melakukan reshuffle. Dari awal kan kita katakan, apa yang jadi masalah kalau berkurang? Bukan itu esensinya yang menjadi, katakanlah prioritas utama bagi Nasdem. Ini memang karena faktor kadang-kadang dilihat dari sisi kulit luarnya, pendekatan legalistik formalnya, kebutuhan-kebutuhan portopolionya semata-mata. Tak cuma soal pergantian menteri, publik meyakini pertemuan Jokowi dan Surya Paloh juga membahas soal Pilpres 2024. Apalagi ini jadi pertemuan langka setelah hubungan keduanya diisukan retak. Ya, Surya Paloh dan Nasdem memilih figur berbeda dengan Jokowi untuk kontestasi Pilpres 2024. Diakui Paloh, Presiden sempat bertanya soal bacawa pres Anies Baswedan. Tetapi Paloh menjawab soal bacawa pres, diserahkan pada Anies Baswedan. Paloh juga mengungkap soal kemungkinan Jokowi bertemu Anies Baswedan. Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikir ini tuh, yang saya tahu itu Pak Anies itu. Barangkali yang kutusnya. Saya bilang saya juga belum memaham, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Menurut pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, pertemuan mahal Jokowi dan Surya Paloh mencairkan komunikasi yang dinilai membeku. Apalagi terlepas urusan Capres, Jokowi dan Nasdem seolah tak bisa dilepaskan begitu saja. Beberapa bulan terakhir ini ada jarak, kemudian terlihat sekali keduanya itu kayak semacam melepas kangen. Coba lihat tuh, suasana atau wajah Bang Surya itu ketika membicarakan pertemuan kemarin. Itu kan berbinar-binar gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menunjukkan pertemuan kemarin itu lepas dari soal politik, itu mampu mencairkan suasana yang membeku dalam beberapa bulan terakhir. Nah pertanyaannya, apakah hanya sekedar kangen-kangenan? Saya tidak yakin. Bagaimanapun dengan Nasdem itu sulit lah ya, apa namanya, dibisahkan ya. Kecuali urusan Capres aja ya. Iya betul. Sampai lagi kan soal Capres ini belum fix. Iya. Sampai proses pendaftaran nanti. Dan Nasdem dalam posisi yang sangat krusial, misalnya kalau Anies mengalami rebound, kan sangat mungkin nih Friska, karena selisihnya juga tidak terlalu jauh. Kalau elektabilitas Anies rebound, dan kemudian punya potensi untuk masuk putaran kedua, Nasdem itu posisinya sebagai bridging. Oke. Kalau kemudian di reshuffle, itu namanya burning the bridge. Oke. Untuk mengkomunikasinya dengan Anies. Jadi lagi-lagi masih banyak hal yang menurut saya menjadi bahan serius buat Presiden Jokowi untuk berpisah dengan Nasdem. Pasca pertemuan, Surya Paloh menegaskan, pertemuan dengan Jokowi berlangsung sebagai kawan, bukan lawan. Meskipun berbeda sikap di Pilpres mendatang. Apakah setelah pertemuan keduanya berefek pada elektabilitas Anies Baswedan? Menarik untuk dinanti. Sebelum bertemu Surya Paloh, Jokowi juga menemui Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor. Dari unggahan di akun Instagram Prabowo, pertemuan Minggu 16 Juli itu, Prabowo menulis, telah mendapat arahan dari Presiden. Dari Bogor, pertemuan berlanjut di kediaman Prabowo. Erik Thohir mengunggah di Instagram, pertemuannya dengan Prabowo dan Wamen BUMN, Rosan Ruslani. Erik menyebut, pertemuannya membicarakan perkembangan industri pertahanan nasional. Di tahun politik, pertemuan demi pertemuan, serta manuver elit kian terlihat jelang pemilu Presiden 2024. Meski tak lagi bertarung di Pilpres, kedekatan dengan Jokowi dianggap mempengaruhi popularitas dan menjadi faktor yang dicari. Demikutan Kompas TV.